...acara ini juga ATP Bali mensosialisasikan juga apa itu perjimala apa itu kegiatannya sehingga masyarakat atau khususnya generasi muda mengetahui loh bahwa di Bali ini ada yang namanya Forum Generasi Muda Lintas Agama Provinsi Bali jadinya kita baru dibentuk jadinya kedepannya kita harapkan program-programnya itu bisa menyentuh masyarakat khususnya generasi muda dalam bidang kerukunan antar beragama oke Blihendra kita akan kembali setelah komersial blik berikut ini untuk membicarakan masalah-masalah generasi muda yang lain dan bagaimana 4G malah menyikapinya disini kami memberikan berita aktual dan secara langsung laporan langsung aktual dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia kita punya banyak berita seru pang-update langsung dari lokasi masih terus digelar oleh Boflek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat dan pastinya menghibur masih soal hewan kamu selamat malam Indonesia pengen tahu sejarahnya boleh kenapa nyindennya gak bawa-bawa ulang selamat malam Indonesia semuanya sampai Jumat jam 12 malam sejak 2 Oktober 2009 Batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik jadi gak cuman ada di Pekalongan, Jogja, Solo tapi di Jakarta juga ada batik namanya Batik Tetawi 2016 status masih gak jelas dibuat asik aja bareng yang cantik dan ganteng disini dijamin jadi jago ngegobal berapa mudah bikinin jamu cakap cowok tampan yang kamu cari sudah ada di hadapan kamu Facebookers sering sampai Jumat jam 4 sore ANTV permintaan maaf sudah tak berarti maafkan kami maafkan kami sayang kami tidak berhak melakukan ini padamu kesempatan mungkin tak ada lagi pria malang itu sangat sedih dia meminta kesempatan lain darimu aku tidak peduli aku tidak ingin bertemu dengannya keserakahan sudah terlanjur menguasai walau gadis itu tidak mau keluarganya pasti akan memaksanya mereka itu orang miskin Efsun dan Bahar setiap hari ANTV duit takut enggak dia lapar oke kembali lagi dengan Imadi Devi Janti dan Beli Putu Hendra yang tadi kita sudah membahas tentang ajak Bali dan 4G Mala itu sendiri sekarang saya ingin tahu apa sih masalah-masalah toleransi lintas agama yang paling menonjol dan pernah ditangani oleh 4G Mala ya jadinya untuk untuk di balik meskipun baru berdiri tapi kan pasti ada masalah-masalah yang menonjol di klasifikasikan lah masalah yang oh iya jadinya kita di 4G Mala karena baru terbentuk jadinya kita masih fokus kepada kegiatan-kegiatan internal dan juga kegiatan-kegiatan pembentukan forum-forum generasi muda lintas agama di kabupaten-kabupaten yang ada di Provinsi Bali nah terkait dengan toleransi saya kira Bali khususnya Pulau Bali itu Provinsi Bali khususnya itu dalam bidang toleransi tidak kita ragukan lagi jadinya masyarakat Bali adalah masyarakat yang welcome jadinya masyarakat yang menerima adanya perbedaan yang ada di di Bali jadinya masyarakat yang yang bukan hanya mampu untuk menerima masyarakat Indonesia tapi juga mampu untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat luar Indonesia atau luar negeri nah disana kita sangat mengapresiasi mengapresiasi terkait dengan kemampuan khususnya masyarakat Bali dalam menerima budaya-budaya luar dimana budaya-budaya luar tersebut itu tidak merubah pakem merubah pakem budaya Bali itu sendiri sehingga keterbukaan keterbukaan masyarakat Bali itu sendiri itu tetap mampu disamping itu tetap mampu menjaga budaya Bali yang tetap ajak ini berarti masalah pertama adalah bagaimana Bali ini sangat terbuka tetapi anak muda Bali harus mampu menfilter mana yang boleh ditoleransi dan mana yang tidak mana yang kita bisa terima dan mana yang memang kita tidak bisa terima budaya-budaya tersebut jadinya masyarakat Bali tersebut saya kira sudah cerdas ya untuk menerima karena kita sudah bergaul dengan bergaul karena pulau Bali ini kan kampung dunia ya jadinya semua masyarakat dunia itu ada di Bali di Bali khususnya di daerah perwisata nah disana walaupun di daerah perwisata tetapi tetap terutama desa adatnya tetap ajak dan juga masyarakat desa tetap dia itu bangga berpakaian adat sebangan dia menyanyikan lagu internasional misalnya lagu dalam bahasa Inggris ini saya identitas saya sebagai seorang Bali jadinya mereka bangga terhadap identitas diri kita sebagai orang Bali terutama dalam menggunakan pakaian adatnya salah satunya tapi saya melihat ada masalah kedua yaitu bagaimana banyak sekali muncul organisasi organisasi masa di Bali mungkin sudah mengetahui tentang hal itu anak-anak muda kan banyak yang ikut bergabung disana selain tentu saja forum-forum juga diadakan tetapi kadang organisasi-organisasi masa ini ada kesan negatifnya di masyarakat bagaimana menurut pendapat Beli agar anak-anak muda itu memilih organisasi masa yang baik dan benar sehingga ketika melakukan kegiatan mereka mampu bertoleransi dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali menurut saya terkait dengan organisasi kita lama di organisasi sejak mahasiswa kita di organisasi saya yakin setiap organisasi itu tujuannya baik tujuannya baik karena berdasarkan ketuaannya maesah berdasarkan Pancasila kalau kita bicara Tuhan dan Pancasila kan jelas tujuannya baik nah cuma cuma di dalam organisasi itu bukan semua ada oknum-oknum ya oknum-oknum oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan organisasi itu untuk kegiatan-kegiatan yang kurang baik kurang tepat sehingga itulah yang memunculkan permasalahan-permasalahan permasalahan-permasalahan terkait itu organisasi baik organisasi masa maupun organisasi yang lain khususnya di Provinsi Bali nah bagaimana kita dalam meni pemerintah atau Purup Generasi Muda Purup Generasi Muda dalam meni pemerintah kita kita ikut juga jadinya melaksanakan sebuah seminar-seminar atau sebuah workshop-workshop di mana dalam workshop itu kita menggunakan organisasi-organasi masa yang ada di Bali maupun organisasi formal-formal posisi pemuda di Bali nah disana kita di dalam seminar ataupun dalam workshop-workshop itu melaksanakan ceramah terkait dengan kerukunan 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 baik itu kerukunan secara umum lah secara umum bukan hanya agama kerukunan secara umum di Bali dan kita mengharapkan juga dari kegiatan-kegiatan itu kita bisa menetralisir lah menetralisir atau melakukan sebuah tindakan persuasif jadinya sekarang kan seperti pemadam kebakaran baru ada kejadian baru bergerak kita lebih dulu melaksanakan kegiatan persuasif sehingga lebih kita mengurangi dampak-dampak yang terjadi daripada kegiatan-kegiatan negatif yang dilaksanakan oleh organisasi-organasi yang dilaksanakan oleh oknum-oknum tertentu apakah hal itu cukup efektif selama ini? saya kira cukup efektif daripada pemerintah melaksanakan misalnya kegiatan-kegiatan yang menggunakan organisasi-organasi masa itu sangat efektif ya mencegah hal-hal yang negatif sehingga dari kegiatan persuasif itu kita mengurangi dampak-dampak ke depan yang mengarah kepada terutama keamanan lah jadinya dari kegiat-kegiatan yang kemarin misalnya ada kasus pentrok dan sebagainya itu kan mengganggu keamanan Bali itu sendiri karena terkadang kan melibatkan anak-anak muda juga yang membuat kita miris kalau kita bicara pariwisata kan kita bicara keamanan kalau aman pariwisata bisa berkembang dengan baik ya kalau tidak aman ya bagaimana orang mau datang kalau tidak aman ya saat kita datang ke tempat ini kalau tidak aman ya kan kita juga ternyata nya mau datang atau tidak kan begitu tadi kita sudah bicara tentang bagaimana kita memfilter terhadap keterbukaan Bali yang memang sudah dikunjungi oleh berbagai macam wisatawan dari manca negara yang kedua terkait dengan bagaimana anak muda yang masuk dalam organisasi masa atau pergaulan lah ada lagi tidak masalah yang menurut beli ini paling menonjol di generasi muda ya jadinya kita dipermasalahan dengan si muda itu cukup kompleks ya karena mereka itu kan dalam masa-masa yang tidak stabil lah jadinya mereka kebanyakan kita kan kita pernah di dan juga masih muda ya saat ini masih muda ya masih muda jadinya masih kebanyakan mencari jati diri mencari jati diri dan kadang-kadang juga karena muda fisiknya kuat masih ego dia menurut ego itu yang paling susah untuk ditekan jadinya ya itulah permasalahan umum yang ada tetapi bagaimana kita dari kegiat-kegiatan yang kita lakukan kan tidak mungkin itu bisa hilang semuanya tidak bisa kita selesaikan semua permasalahan itu minimalah mengurangi minimalah mengurangi permasalahan-permasalahan generasi muda khususnya di kerukunan antar rumah-rumah jadinya tujuan organisasi Purji Malani dibentuk saya yakin adalah untuk mencegah mencegah terjadinya intoleransi diantara masyarakat khususnya generasi muda dalam bidang kerukunan umat bergama dan saya yakin kursus ini akan tidak mungkin bisa selesai permasalahan itu tapi kita harapkan bisa mengurangi permasalahan yang ada khususnya di generasi muda dalam hubungan kerukunan antar rumah-rumah bergama oke ternyata memang sudah banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh 4G Mala kita juga tadi sudah melakukan identifikasi masalah terhadap masalah yang menonjol di generasi muda Bali ini nah kita ingin mendengarkan lagi cerita-cerita dari Bri Hendra tentang 4G Mala tapi setelah komersial break yang berikut ini selamat menikmati selamat menikmati disini kami memberikan berita aktual dan secara langsung laporan langsung dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia selamat malam Indonesia selamat menikmati sejak 2 Oktober 2009 batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati